Intro Panik sepanik-paniknya Jujur beginilah gue kalau dari jauh udah ngeliat yang coklat-coklat alias seragam polisi Meskipun sudah cukup lama berganti warna seragam, gue masih suka bingung Bedain seragam polisi dan seragam satpam Kalau lo? Bingung banget malahan kalau lagi di jalan nih Lihat tuh, biasa kan dia sering di depan-depan perusahaannya Pas lagi di pinggir jalan, wah ada polisi tuh Eh ada lagi ya tuh, gimana nih? Jadi bikin panik juga Iya bingung, bingung kalipun bedainnya Soalnya kan misalnya nih, apalagi liatnya tuh dari jauh Itu kan sama-sama warnanya dan sulit dibedain Nah jadi deg-degan sendiri takutnya tuh, aku tuh takutnya lupa bawa surat-surat gitu Tapi ternyata udah tahu sih bedanya gitu Gak susah sih, mungkin awalnya susah Tapi lama-lama kalau dilihat udah terbiasa Perbedaannya tuh kelihatan jelas juga kok Dari tulisan nama sama pangkatnya sih kan Polisi tuh dari pangkat-pangkatnya kan beda Nah, tahu nggak sih lo? Kalau Polri akan mengubah warna seragam satuan pengamanan atau satpam Hal ini sudah disampaikan oleh Karo Penmas Divisi Kumas Polri, Ahmad Ramadan Terkait dengan informasi seragam baru satpam Kami sampaikan kepada teman-teman Terkait dengan informasi pergantian seragam satpam Ini masih dalam proses pengkajian ya Terkait dengan seragam Seragam ini ada baju, ada celana Nah, ini yang akan dikaji adalah baju Bajunya saja Baju itu rencananya akan diganti warnanya Lebih muda dari baju anggota Polri Jadi kalau baju Polri coklat Rencananya baju satpam tersebut Lebih muda menjadi coklat muda Dengan celana tetap Dan rencana pergantian ini Nanti akan diperkenalkan dulu Diperkenalkan pada saat hari ulang tahun satpam Ia mengatakan rencana perubahan warna seragam ini Untuk membedakan polisi dan satpam Nah, rencananya Perubahan warna seragam ini akan dikenalkan Di hari ulang tahun satpam Yakni pada Januari 2022 Lagian, satpam merupakan profesi baru Sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas Jadi, satpam perlu memiliki identitas sendiri Nah, seragam ini akan diberlakukan kepada seluruh satpam Saat semua proses pengkajian selesai Sebelumnya, satpam memiliki warna seragam putih dan biru tua seperti ini Masih ingat kan? Tujuan diubahnya warna seragam adalah Untuk menumbuhkan kebanggaan satpam terhadap profesi Dan juga menimbulkan kedekatan emosional dengan Polri Apapun warna seragamnya, yang penting tetap profesional Ya enggak?